Hai, balik lagi di segmen terbaru ngobrolin yaitu Korean Weekly. Kita udah sampai di kolom kelima nih. Kali ini gue, Sinta, bakal ajakin kalian buat ngomongin apa aja sih kabar terbaru di Korea. Penasaran dong apa aja yang terjadi di Korea seminggu ke belakang? Tonton sampai selesai ya dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Pertama, pasti udah denger dong kabar yang satu ini. G-Hotwise dan Kam Daniel dikabarkan sedang berpakaran loh. Hah? Kabar ini pertama kali dirilis oleh D-Spec. Lalu, G-YP Entertainment selaku agensi dari Twice membenarkan kabar tersebut. Disusul dengan konfirmasi dari Konek Entertainment selaku agensi Kam Daniel yang mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Sayangnya, kabar ini justru membawa dampak buruk bagi kedua belas pihak. Saham G-YP Entertainment langsung anjlok. Begitu juga dengan debut solo Kam Daniel yang baru dirilis 25 Juli kemarin. Meskipun berhasil menjual sebanyak 450 ribu album, namun lagu What Are You Up To langsung terjun bebas di cap musik. Meskipun begitu, banyak juga kok fans yang mendukung hubungan mereka. Dengan adanya kabar ini, Kam Daniel yang ya kita tahu ya merupakan pemenang dari ajang produce 101 season 2. Merilis surat melalui website pada tanggal 5 Agustus untuk para fansnya. Masih tentang member Twice, kabar kedua datang dari Momo. Aduh ada aku nih. Momo dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan teacher member Super Junior. Bahkan dikabarkan mereka sudah menjalin hubungan tersebut selama lebih dari 2 tahun loh. Kok bisa? Kabar tersebut langsung dibantah oleh GYP Entertainment selaku agensi dari Twice. Namun anehnya mereka langsung mengganti pernyataan mereka yang tadinya membantah jadi sedang mencari tahu kebenarannya. Begitu pula dengan SM Entertainment yang merupakan agensi dari Suju juga belum bisa mengkonfirmasi. Jadi dua-duanya masih mencari tahu bener gak sih? Dua orang ini sudah menjalin hubungan kayak gitu. Hmm, kabar ketiga nih. Kayaknya emang di Korea tuh lagi banyak ya. Besas-gesus dan gosip-gosip tentang hubungan asmara dan percintaan. Atau Tapan Lee Jong-soo dan Ponara, ex-girl group Hello Venus dikabarkan juga sedang menjalin hubungan. Seing dengan beredaranya kabar tersebut, agensi yang menaungin mereka berdua, Project A-Man, langsung membantah adanya keluar tersebut. Sumber dari agensi tersebut mengatakan bahwa keduanya tuh dekat sebatas junior dan senior aja. Di sisi lain, Lee Jong-soo juga sedang menjalankan wajib militek. Nah terus kabar keempat datang dari SM Entertainment. Salah satu agensi yang udah gede banget di Korea ini bekerja sama dengan Capital Music Group. Akan mengebutkan Super Boy Group lah ya istilahnya dengan anggota tujuh orang. Nah mereka ini disebut-sebut bakal jadi The Avengers of K-Pop. Tapi lihat SM Entertainment ini nggak pake trainee baru loh. Mereka akan mendebutkan kembali tujuh orang idol yang sebelumnya udah punya group masing-masing. Nama group ini adalah Super M. Super M ini berambut akan tujuh orang yaitu ada Tae Min dari SHINee, Kai dan Baekhyun dari EXO, Terus ada Taeong dan Mark dari NCT dan juga ada Luka sama Ten dari YV. Rencananya Super M ini akan debut di Amerika pada Oktober tahun ini. Kabar mengejutkan ini ternyata mendapat tanggapan yang beragam dari netizen Korea. Mereka sebagian berpendapat bahwa langkah yang dilakukan oleh SM Entertainment ini seperti mendalur ulang air yang udah terkenal. Tujuannya hanya untuk mendukar popularitas group yang lainnya. Hmm, kalo menurut kamu gimana? Kita tutup Korean Week Li minggu ini dengan kabar yang membahajakan. Kamu udah nonton drama Hotel dari Luna belum? Drama yang dibintangi oleh AJ ini mendapatkan peringkat pertama dengan perolehan nilai sebesar 34%. Peringkat kedua disusul oleh drama Moments of 18 yang dibintangi oleh Om Sungguh dengan perolehan nilai 11,95%. Data ini didapatkan dari Good Data Corporation pada 6 Agustus 2019. Selamat ya! Jangan lupa nonton premanya. Itu tadi 5 kabar terbaru di dunia hiburan Korea. Kalo kamu merasa terhibur, jangan lupa like video ini, juga komen. Kira-kira lebih lupa membahas apa aja sih. Terus, jangan lupa share juga video ini ke sosial media kamu supaya temen-temen kamu juga tau nih, ada apa aja sih kabar terbaru dari Korea. Nah, follow juga IG dan Twitter kami di nngobrolin.id dan kunjungi juga website ngobrolin.id untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!